Nah, ya perbaikan kantor. Mama terawani ya? Ya, baik. Ini ruangnya sudah bagus, pantul, sudah dipenai. Ya, Mas Gianto. Sama Mas Sok, Mas Joko. Lancar. Ini dipupuri biar cantik. Ya, seperti perawan kalau tidak pakai pupur kan jelek. Tembok kalau tidak dipupuri juga jelek. Nah, gitu. Makanya harus dilakukan perawatan yang sifatnya rutin untuk membenahi kantor. Biar cakep, biar cantik, biar nyaman. Makanya, saya kira lagi, untuk baik ternyata harus butuh raka dan biaya. Ya, itu kan? Ya. Ini kan cantik ya, tangguh. Cantik, nyaman, dan mantul. Jadi kalau rumah kita mulai kusam, jangan lupa dibedai pakai cat, sehingga cakep, cantik. Posor lah, Kang? Posor lah. Puasa, rumah. Ya, dia biarpun tenaganya ekstra, tapi tetap puasa. Enggak capek, enggak lui, Kang. Enggak lui, Kang. Jadi bukan yang jenis, pajiban, Kang. Ya, betul. Ya, di sisi lain menjalankan syariat Islam, tapi di sisi lain juga harus bertahan kuat di dalam berpuasa. Ya, Kang. Semoga puasanya berkah, barokah, manfaat. Terima kasih diluangkan waktunya, sehingga kantor ini menjadi cantik, menjadi semoga tidak bocor, nanti terus untuk kegiatan yang apa, untuk perekaman podcast. Makasih, Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.